berapa sih harga koi-koi yang dipanen ini kemudian dari jarak dekat seperti apa kualitas koinya bagaimana pula penanganannya di video ini ketika pertanyaan tersebut akan kita jawab paman dan bibi, para pecinta dan peminat koi kita sudah mengikuti bagian pertama IKG dari Amatso matpon berkapasitas 7500 ton tersebut berisi 38 ekor koi sebagian besar milik customer kondisi yang dititipkan istilahnya Asukari 6 diantaranya milik Seriu dan customernya di Indonesia setelah tadi menyaksikan pengambilan koi dari matpon kita sekarang kembali ke kota Hiroshima membawa koi-koi tersebut ke Green House sekarang ini kita sudah kembali sampai di Green House satu ekor kujaku diangkat kemudian dimasukkan ke dalam bak ukur dari luar kelihatannya si ukurannya sekitar 80-85 cm yang bertugas menangani koi dari atas trek kemudian masuk ke dalam showroom ini ini namanya adalah Takayoshi Kojimasang sama Yoshihiro Akimoto Sang keduanya adalah staff tetapnya kondisi oh diukur ternyata 75 cm saya salah nah di bak ukur ini diberi obat bios dalam kadar sedasi belum sampai ke anestesi ini untuk membuat koinnya menjadi tenang sehingga diperiksa dibalik-balik itu menjadi mudah tidak panik, tidak kelabakan, tidak loncat-loncat sudah selesai dilakukan penanganan, pemeriksaan kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam bak untuk melakukan pemutretan mari kita lihat dari jarak lebih dekat 75 cm kujaku silahkan dilihat ini milik seri koi cup 325 juta datang lagi susui masuk ke dalam bak ukur sementara kujakunya dimasukkan ke dalam kolam dilakukan pengukuran 75 cm sudah selesai ditangani kemudian masuk ke dalam bak untuk melakukan pemutretan sebelum pemutretan resmi martin yang melakukan kita mendapat kesempatan untuk melihat dari jarak yang dekat silahkan disaksikan inilah susuinya begitu luar biasa bodinya skin quality kemudian patternnya yang begitu enak dilihat kemudian skellation di bunggungnya rapi juga sekarang giliran martin kamerer melakukan pemutretan susui 75 cm ini bandrolnya 150 juta kalau didatangkan ke Indonesia ongkos kirimnya karena lebih dari 70 cm itu sekitar 8 juta jadi total total ya 150 160 berarti ini susui yang berbeda lagi 80 cm milik kustomernya seriu di BSD Tangerang namanya paman disebut gak ya intinya gini susui ini dibeli sudah 3 tahun yang lalu kemudian digip di Jepang total-total harga beli sama biaya asukarinya sekitar 130an juta menurut informasi dan sekarang ini taksiran saya kalau misalnya dijual ini bisa berapa ya sekitar 225 250 kalau anda bisa dapat 200 juta susui ini beruntung lah menurut saya gindrin ojiba dicek dipersihkan jadi ada pasir-pasir yang menempel masuk ke dalam kulit itu dibersihkan yang di sebelah sana yang sudah masuk bak juga sama makoto masih dilakukan pembersihan-pembersihan kalau ada sisik-sisik yang rusak dicabut ya malahan sama dia jadi memang benar-benar biar bersih selanjutnya yang diturunkan dari truk adalah sangke kondisi memang terkenal dengan jenis-jenis kawarimuno ikan-ikan mujimuno tetapi sebenarnya mereka juga breed go sangke juga soa sangke pohaku ada juga di mereka dan umumnya kondisi ini berusaha memasukkan bloodline karasi kepada varitas apapun yang mereka breed agar mereka bisa mendapatkan warisan gen tumbuh menjadi besar nah ini dia samke eh sudah itu seven eight oke 78 cm nanah haji 78 cm sangke sebelum masuk matkon 74 cm berarti tumbuh 4 cm dan untuk ukuran sebesar ini tumbuh 4 cm itu sudah luar biasa ini paman biwi sudah datang dari kecil sudah dikenalin sama koi itu saya kira kondisi junior ini ternyata anaknya customer dari pertama dari kecil sudah dibawa ke sini berikutnya berikutnya adalah kohaku yang kecil yang Pengecekannya benar-benar teliti Dibalik, dilihat satu-satu Sisik persisik Martin lagi nge-vlog juga Dia membicarakan mengenai kewakunya yang ada di sana Berisik banget dia kalau nge-vlog Ini anak satu ini Jadi saya mesti gantian sama dia sebenarnya Ya, kewakunya masuk ke blog berikutnya Pemotretan Beda-beda ikan ada yang dijual buat show dan segala macam Ikan ini adalah Oyagoi quality Lihat beninya begitu dalam Solid Bodinya luar biasa Ini yang benar-benar Oyagoi quality Dia terjual ke Europe Oke So the buyer is in Europe The customer of Kondisi Europe This is the gentleman from Switzerland Berikutnya adalah Kujaku Bag untuk melakukan pemotretan hanya satu Airnya pun tidak pernah diganti Obat bios yang dipakai itu bening Tidak berwarna Tidak mencemari air Dan tidak berminyak juga Ini kujaku yang lain 76 cm Bandrolnya 130 juta Kalau mau didatangkan ke Indonesia Ditambah dengan biaya pengiriman 8 juta Susui ini mempunyai cerita yang menarik Pada waktu masih Shansai Silahkan dilihat fotonya Kepalanya masih kekuningan ya Kemudian setahun yang lalu Dibeli oleh Ying Ying Agent di Taiwan Seharga 1,5 juta yen Hampir 200 juta rupiah lah ya Dan sekarang Silahkan Dilihat sendiri Kualitasnya seperti apa Kepalanya bersih Tidak ada Membayang warna kuning Kemudian Skinnya Silahkan disaksikan sendiri Begitu langsat Shiny Colournya Benar-benar Deep red Patternnya Very balanced Jadi Everything about this Susui Is Just Incredible Menurut saya Harganya Berapa Silahkan Ditaksir sendiri Saya juga masih belum tahu Silahkan Ditulis di kolom komentar Di bawah Pas diangkat Ini saya kira Kohaku Ternyata Ini adalah Karashi Guromo Jadi ini Guromo Yang belum finish Bandrolnya 105 juta rupiah Plus Angkos kirim Kalau mau Didatangkan ke Indonesia 79 cm Loh 1 cm Lagi 80 cm Asagi Kinrin 71 cm Umurnya 4 tahun Milik Customer Dari Seri Yukoi Yang tinggal Di Surabaya Tapi Koinya Tetap Tinggal Di Jepang Mondok Di Tempatnya Konishi Harap Dicatat Harga-harga Yang sudah Disebutkan Tadi Sama sekali Bukan merupakan Penawaran Melainkan Sekedar Untuk menunjukkan Nilai Komersial Dari Koi-koi Produksi Dari Konishi Yoriju Mereka Sangat rapi Melakukan Pencatatan Pencatatan Beberapa Ekor Koi Dimasukkan Kedalam Bak Khususus Kemudian Biusnya Dinaikkan Dari Sedasi Ke Anestesi Untuk Dilakukan Gil Ini Adalah Pengambilan Sampel Jaringan Insang Yang Kemudian Akan Dibawa Ke Laboratorium Untuk Melakukan Pengetesan KHV Taman Dan Bibi Para Pecinta Dan Peminat Koi Saya Keko Terima kasih Banyak Semoga Koi-koi Kita Berbahagia Ciao Terima